selanjutnya, jika terdapat gambar seperti ini artinya, ground dari dua kabel tersebut adalah sama yaitu pada ground connection 1.2 kemudian, untuk simbol seperti ini yaitu ada tanda plus dan min adalah simbol dari baterai atau aki untuk simbol seperti ini yaitu terdapat kabel yang di twist atau kabel yang dililit untuk simbol seperti ini adalah simbol dari starting suite kemudian, disini ada ada simbol dari pressure suite atau sensor untuk yang bagian atas atau nomor 1 adalah position suite bertipe normally open kemudian, untuk yang nomor 2 yaitu pressure suite bertipe normally open untuk yang nomor 3 adalah thermal suite bertipe normally close dan untuk yang nomor 4 adalah regulator time bertipe normally open untuk simbol lampu seperti ini jika terdapat simbol seperti ini jika terdapat simbol seperti ini artinya adalah simbol dari headlamp begitu juga untuk lampu bagian belakang simbolnya hampir sama seperti lampu bagian depan atau headlamp kemudian, ini adalah simbol untuk alternator berikut ini adalah simbol dari starting motor selanjutnya, ada simbol dari motor weeper jika terdapat simbol seperti ini artinya, itu adalah simbol dari solenoid elektrik solenoid ini biasanya digunakan untuk solenoid PTO dan differential lock atau diplock kemudian, ini adalah simbol untuk AC kompresor untuk yang bagian atas atau nomor 1 adalah simbol dari oil pressure sensor, crankcase pressure sensor, dan fuel pressure sensor kemudian, untuk yang nomor 2 adalah simbol dari coolant temperature sensor untuk yang nomor 3 adalah simbol dari oil level sensor kemudian, ini adalah simbol untuk heater biasanya komponen heater ini terpasang pada intake manifold kemudian, ini adalah simbol untuk cigarette lighter simbol untuk klatson elektrik jika terdapat simbol seperti ini adalah simbol untuk switch lampu kemudian, simbol ini menggambarkan simbol dari speaker yang ada di dalam kabin operator kemudian, jika terdapat simbol seperti ini adalah simbol dari ground yang terpasang pada engine sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh